Kategori separing individu kelas Kaipa. Demonstrasi, satu lagi demonstrasi dari negara Korea Utara. Sebelum kita lihat seketika dan akan kembali lagi selepas ini. Terima kasih. Terima kasih. Mencalonkan peserta pertama melawani peserta yang lebih besar itu merupakan satu pilihan yang tidak hija. Boleh merugikan pasukan itu sendiri. Mungkin. Nampaknya kelihatan peserta negara dari negara Argentina begitu hebat menyerang lawannya dari negara Jerman itu Hadun. Peserta daripada Argentina lebih menumpukan perhatian pada sasaran kepala peserta Jerman ini. Itu dia. Manakala peserta Jerman ini lebih menumpukan perhatian pada bahagian badan. Setakat ini dari segi penghutan, ingat. Negara Argentina sedang berada di belakang pasukan Korea Utara di mana mereka sedang mengumpul empat pingat emas, empat pingat perak dan lima pingat gangsa. Ya, itu merupakan satu perkara yang agak memelanjatkan. Kerana kami kira pada mulanya negara Canada akan berjaya mendapat tempat kedua mengikuti peserta daripada Korea. Peserta Jerman memenangi perlawanan ini. Dan keputusan keseluruhan memihak kepada keputusan yang akan diumumkan sebentar lagi. Pasukan Jerman, Khaldun. Muncul selaku Johan separing berpasukan lelaki. Apa komen Khaldun dalam perkara ini? Satu keputusan yang membelanjatkan, Chowky. Kerana saya kira dalam pertandingan ini peserta Argentina telah menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada Jerman ini. Dan berikut adalah acara teknik khas lelaki. Di mana dalam acara teknik khas ini, setiap peserta akan melakukan lompatan untuk memecahkan papan yang berada pada ketinggian yang ditentukan. Mungkin Khaldun boleh beri penerangan sikit dalam acara ini. Ini adalah acara spesial teknik untuk tendangan jumping high front kick. Dan ketinggian dunia, world record sekarang ini adalah pada tahap 11 kaki. Dan pada tahun ini, ketinggian tersebut telah digunakan. Peserta yang berjaya menandang setinggi 11 kaki akan mendapat pingat emas. Wong Yong Nam, peserta dari negara Korea Utara berjaya melakukan persemahan hebat bagi menangi kermas dalam acara spesial teknik lelaki tadi. Dan ini pula adalah acara akhir bagi kategori sparing berpasukan wanita di antara negara Poland. Dan menentang Korea Utara, satu tembukan yang mengenai muka peserta dari negara Poland. Lakukan di peserta dari negara Korea Utara tadi, 0549. Pasukan wanita Poland pada tahun ini menunjukkan prestasi tinggi dari segi free sparing. Ini adalah saya kira acara kedua mereka berjaya melayarkan diri ke peringkat akhir. Sekali lagi untuk acara berpasukan wanita, merupakan acara open. Jadi tiada larangan atau sekatan daripada segi berat badan dan dajah tali pinggang. Sama ada first, second atau third degree. Oh begitu kalau, ya? Dan buat malaman satu dari penonton, pinggangsa dalam acara berpasukan, sparing berpasukan wanita ini telah dimenangi oleh negara Greece. Dan satu lagi pinggangsa dimenangi oleh negara Amerika Syarikat. Dan polen pada ketika ini telah memburu pinggat emas mereka yang ketiga. Setakat ini mereka telah mengumpul dua pinggat emas, empat, tiga pinggat perak dan tiga pinggat gangsa. Dalam pelawan ini dapat dilihatkan peserta daripada Korea jauh lebih yakin. Dan pihak juri sedang mengumpul setiap penggantan markah melalui empat. Lima peserta yang melakukan pertarungan tadi dan kemenangan memihak kepada pasukan wanita Korea Utara. Muncul selaku pemenang pinggat emas bagi kategori tim sparing berpasukan wanita setelah pasukan lelaki mereka menangi pinggat emas dalam acara yang sama. Dan ini merupakan acara yang mendapat perhatian, acara power braking ataupun menguji kekuatan pada peserta. Semua ada melalui sepakkan dan juga tangan. Jadi Khaldun mungkin lebih afdal mengenai acara ini. Kesemuanya setiap peserta harus melalui lima peringkat pecahan dengan turning kick, side kick, back kick, 360 degrees, reverse turning kick, knife hand dan punch. Mereka harus memecahkan lima papan, itu merupakan world standard. Tapi saya difahamkan papan yang digunakan di Malaysia merupakan papan jenis jelutung berbanding dengan papan jenis pine wood yang biasa digunakan di negara barat. Oleh sebab itu pada tahun ini hanya empat papan digunakan untuk acara power braking. Satu pukulan tangan yang lebih terbaik dilakukan oleh peserta dari Argentina, Carlos Bonomo, bagi menangi pinggat emas dalam acara tadi. Dan ini dia pemenang ataupun juara keseluruhan lelaki. Bagi acara perserangan Wong Yong Nam dari Korea Utara. Dan Korea Utara juga mencatat satu lagi kejayaan apabila peserta perserangan mereka bagi kelas individu muncul selaku juara keseluruhan wanita. Hadiah disampaikan oleh Presiden Seketuan Tequando Antarabangsa, General Choi Hong Hee. Nampaknya Korea Utara sekali lagi mengulangi kejayaan yang mereka catat di Pyongyang, Khadon ya? Pasukan wanita mereka, acara berpasukan, turut muncul selaku juara keseluruhan berpasukan dalam kejayaan tequando sedunia yang ke-9 yang berlangsung di Kuala Tenggaru, di seluruh negeri Kuala Tenggaru. Hariah tadi telah disampaikan oleh Datuk Sri Amal di Raja Tan Sri Haji Wan Mokhtar Ahmad, selaku Menteri Besar Tenggaru, yang juga merangkap pengurusi bersama kejayaan kuasa pengelola kejayaan. Sekali lagi pasukan Korea Utara meraih ataupun muncul selaku juara keseluruhan berpasukan dalam kejayaan tequando sedunia ke-9. Dan mereka akan menerima piala daripada Duliang Samad Mulia Tengku Mizan Zainal Amirin. Jika kita lihat persembahan yang memberansangkan tunjukkan oleh pasukan Korea Utara, lihat bagaimana penghutang pingat emas mereka. Sebelas pingat emas, empat pingat perak dan lima pingat gangsa. Argentina di tempat yang kedua, empat pingat emas, lima perak dan tiga gangsa. Manakala negara kita Malaysia merupakan tangga yang keempat dengan jumlah penghutang pingat. Dua pingat emas, tiga perak dan dua gangsa. Satu pencapaian yang baik, Haldun. Amat membanggakan berbanding dengan tahun yang lepas di Pyongyang, di mana kami menduduk di tempat ke-11. Ini merupakan satu kebaikan, pembaikan. Dan syabas kami ucapkan, saya bagi pihak TU3 mengucapkan taniah di atas kejayaan pasukan negara kita.